Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas Cara menentukan KPK dan EPB Dari dua buah bilangan angka Yaitu bilangan 20 dan 120 Sebelum kita menentukan KPK dan EPB ini Berarti kita harus tahu dulu bilangan-bilangan prima itu sendiri Atau teman-teman bisa hafalkan Di sini saya tuliskan prima Angkanya itu berapa bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya Nah fungsi dari bilangan prima itu Kita untuk mencari faktorisasi prima menggunakan pohon faktor Langsung saja kita mencari pohon faktor dari 20 Untuk mencari faktorisasi prima Kita menggunakan pohon faktor Kita mencari faktorisasi primanya Berarti kita bagi dengan bilangan primanya Karena di sini genap kita bagi 2 20 bagi 2 yaitu 10 Nah karena di sini genap kita bagi 2 10 bagi 2 itu 5 Nah jadi faktorisasi prima dari 20 adalah 2 dikali 2 dikali 5 Jadi faktorisasi prima dari 20 adalah Sama dengan 2 dikali 2 dikali 5 20 sama dengan faktorisasi prima dari 20 adalah Karena 2 nya sebanyak 2 kali berarti bisa kita pangkatkan Jadi 2 pangkat 2 dikali 5 Jadi faktorisasi prima dari 20 adalah Yang kita cari menggunakan pohon faktor adalah 2 pangkat 2 dikali 5 Selanjutnya bilangan 120 Kita cari Nah jadi perhitungan akan selesai Apabila kita menemukan bilangan prima yang lainnya yaitu 5 Sekarang kita cari faktorisasi prima dari 120 Menggunakan pohon faktor Karena di sini 120 ini genap kita bagi 2 Kita bagi menggunakan bilangan prima yaitu 60 60 ini genap kita bagi 2 60 bagi 2 itu 30 Karena 30 genap berarti kita bagi 2 Yaitu 15 15 ini ganjel berarti kita bagi 3 15 bagi 3 yaitu 5 Nah jadi faktorisasi prima akan berhenti Apabila kita menemukan bilangan prima yang lainnya yaitu 5 5 kita awali dengan bilangan prima Berarti kita akhiri dengan bilangan prima itu sendiri Jadi faktorisasi prima dari 120 adalah 2 dikali 2 Dikali 2 Dikali 3 Dikali 5 Saya tuliskan saja di sini 120 sama dengan 2 Dikali 2 Dikali 2 Dikali 3 Dikali 5 Karena 2 nya sebanyak 3 kali berarti bisa kita pangkatkan Berarti 120 Berarti 120 sama dengan Karena 2 sebanyak 3 kali berarti kita pangkatkan 3 Banyak 3 kali berarti kali 3 Dikali 5 Jadi faktorisasi prima dari 120 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 Dikali 5 Nah yang ditanyakan itu apa? Setelah kita mencari Faktorisasi prima dari 2 buah bilangan angka ini Selanjutnya kita akan mencari KPK dan EPB Yang kita cari adalah EPB nya terlebih dahulu EPB EPB itu ada apa? Itu yang kita cari adalah Dari 2 buah bilangan faktorisasi prima yang kita akan mencari adalah Yang paling Yang sama dan yang paling kecil Yang sama dan yang paling kecil untuk EPB nya Kita lihat di sini Dari kedua buah faktorisasi primanya Yang 2 Di sini 2 ada Berarti yang paling kecil adalah 2 pangkat 2 2 pangkat 2 Terus 3 Di sini tidak ada Berarti tidak bisa kita gunakan Karena syarat dari EPB adalah yang sama dan yang paling kecil Nah terus 5 Di sini 5 Berarti yang sama Berarti bisa kita ambil Dikali 5 Tinggal kita kalikan saja 2 pangkat 2 yaitu 4 Dikali 5 Sama dengan 4 kali 5 yaitu 20 Nah jadi EPB dari 20 dan 120 20 adalah 20 Nah selanjutnya kita akan mencari KPK Nah KPK itu apa Yang tadi EPB itu adalah Faktorisasi prima yang sama Dan yang paling kecil Berarti kalau KPK itu kebalikan dari EPB Berarti Yang tidak harus sama Yang kita cari itu adalah yang tidak harus sama dan yang paling besar Dari Dari Lalu kedua Faktorisasi terlimanya Nah yang tidak harus sama dan yang paling besar Berarti Yang sama bisa kita ambil Yang tidak harus sama kan 2 Di sini 2 Di sini 2 pangkat 2 Di sini 2 pangkat 3 Yang paling besarnya mana Yaitu 2 pangkat 3 Dikali Dikali Di sini 3 3 nya tidak ada Berarti bisa kita ambil Karena tidak harus sama Berarti 3 Dikali Di sini 5 Di sini 5 Berarti kita ambil Tinggal kita kalikan saja Nah 2 pangkat 3 ini berarti 2 Dikali 2 Dikali 2 2 kali 2 4 4 kali 2 Dari 8 Dari 8 Dikali 3 kali 5 Yaitu 15 Tinggal kita Orek-orek saja 15 kali 8 8 kali 5 Yaitu 40 Simpan 4 8 kali 1 8 8 tambah 4 Yaitu 12 Jawaban dari KPK Adalah 120 Jadi KPK Dari 20 Dan 120 Adalah 120 Itu sendiri Nah itulah jawabannya Teman-teman Nah cara menentukan KPK Dan EPB Dari 20 Dan 120 Berarti yang kita dapatkan EPB nya berapa Yaitu 20 Dan KPK nya adalah 120 Cukup mudah bukan Nah sekian dan terima kasih Apabila suka dengan video ini Jangan lupa di like Di share Dan di subscribe Dan jika ada pertanyaan Teman-teman bisa langsung tulis Di kolom komentar Di bawah ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!